Sekitar jam 7 Jadi kami nunggu di Apa? Di alun-alun Duduk di alun-alun Tiba-tiba telepon masuk ke saya yang mulia Telepon masuk, saya bilang, ih bang ibu telepon saya nih bang Saya angkat Saya perintah ibu Ibu pada saat itu Nangis yang mulia Kamu dimana dek? Kamu dimana? Balik sekarang dek, balik sekarang Mana Riki? Saya belum sempat menjawab, dia bilang, balik sekarang dek, balik sekarang Tolong ibu dek Habis itu dia langsung matiin Saya bilang, ibu Langsung matiin, saya bilang, bang bang ibu Nangis-nangis bang telepon saya Langsung berdua lari itu, lari ke mobil Kebetulan saya yang bawa mobil Ya agak kencang juga saya bawa mobil Karena panik juga kan Pada saat itu ini ada kejadian apa Sampai di kediaman Parkir mobil Rumah sepi ya mulia Rumah sepi, masuklah Kami berdua, parkir di depan saya di belakang Maksud saya bilang, kok gak ada orang Bang Riki langsung naik ke lantai dua Saya juga ikut langsung ke lantai dua Naik tangga Di atas saya liat ada Om Kuat sama Susi Nah karena yang tadi yang nanyapon saya Ibu Jadi saya ingin memastikan ibu ini ada Ada di dalam atau engga Jadi saya sempat nengok ke arah kamar dulu Saya nengok ke arah kamar Oh ternyata ibu ada di dalam lagi baring Baru saya liat ke arah kamar kuat Saya nanya ke kuat Om ada masalah apa Dia kayak orang emosi memang Kayak emosi Saya bilang, om ada masalah apa Dia liat ke saya Udah kamu gak usah tau dulu Udah kamu gak usah tau dulu Baru abis itu diajak saya turun Siapa yang ngajak? Kuat yang mulia Turunlah kami berdua Karena pada saat itu dia masih emosi Yang mulia saya ajak dia ke samping Di depan TV Om duduk aja dulu Tenang dulu Tenang Saya kasih dia air minum Saya bukain botolnya Nih om minum dulu Minum dia minum Baru saya kasih rokok Kasih rokok Saya pasangin rokoknya Saya bilang, om tenang dulu Santai dulu Santai Ya udah Mungkin udah Ya ada berapa menit Dia sudah mulai santai merokok Baru Saya bilang Sudah tenang om Ya om ya Saya bilang Kenapa om ada masalah apa Saya mencoba Menenangkan kan Tanya Ada masalah apa sih om Udah om Jangan Gak usah tau dulu kamu om Saya Orang ini kenapa Ada masalah Masalah kok gak dicerita kan Yang mulia Baru Mungkin ada Sekitar satu jam Yang mulia Ada sekitar Satu jaman Bang Riki Datang Yang mulia Ke arah kami Manggil saya Cat Saya merapatkan Kenapa bang Temani abang ke kamar Masuklah kami ke kamar Senjatanya Joshua mana Saya gak tau bang Baru Cari 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 Dia cari cari Bang Riki dapat Senjatanya di lemari Hayas itu Dapat lemari Baru abis itu Bang Riki Ambil Stair juga Saya bilang Ini bang Stair Saya kasih ke Bang Riki Baru dia keluar Bang Dia keluar Dia naik ke Lantai dua ya mulia Saya itu sudah Tidak ikut waktu Ke lantai dua Saya keluar kamar itu Saya pas liat ke arah luar Jadi pas keluar kamar begini Kan depan sudah Kaca lah Kaca jendela Sama ini kan Pintu Saya lihat di luar ada Bang Yos Saya keluar lewat pintu itu Saya keluar Saya tanya ke Bang Yos Bang Dia Bang Kenapa bang ada masalah apa Saya tanya Bang ada masalah apa Tau Wah bang Ada masalah apa Saya tanya Kenapa sih bang ada masalah apa Dia bilang Gak tau tuh Kuat marah-marah Dia bilang begitu Baru saya bilang Bang Saya sudah tanya Kuat Kuat bilang Gak usah tau Saya tanya abang Abang juga gak tau Yaudah bang Kalau ada apa-apa Jangan libatkan saya Saya bilang Yaudah bang Kalau ada apa-apa Jangan libatkan saya Saya masuk lah Om kuat masih duduk Di samping itu Saya masuk disitu Duduk sama om kuat Lanjut lagi merokok Gak lama Gak tau berapa lama Bang Riki keluar Lewat pintu depan Baru habis itu Saya nengok Gini Bang Riki Ngobrol sama Bang Yos Nah habis itu Ngobrol-ngobrol Saya udah gak Ini lagi ya Karena saya sudah Coba ceritahu Tapi tidak Dikasih tau kan Sama mereka Jadi Bang Riki ngobrol di luar Sama Bang Yos Sudah kami berluar Sama kuat Ini hantai di depan TV Ngorok Baru sudah agak malam Yang Mulia Sudah sekitar jam 11 Kata om kuat Om Saya ke post security dulu ya Ngapain om Hah moment saya Keluar lah dia Ke post security Nah karena disitu Tinggal saya sendiri Saya masuk lagi ke dalam Yang Mulia Saya masuk ke dalam Lewatkan kamarnya om kuat Kalau mau masuk ke dalam rumah Kalau lewat samping Lewat kamar om kuat Disitu ada Susi Duduk di samping Tempat tidur Nangis-nangis Tanya ke Susi Susi Kenapa sih Sudah masalah apa Susi Diam aja Yang gak jawab Gak jawab ini Gak jawab Gak jawab ke saya kan Baru saya masuk kamar Saya masuk kamar Pas saya udah baring di kamar Di kamar rajulan Saya main hp Yang Mulia Belum langsung tidur Saya main hp Buka-buka hp Saya lihat Karena saya kan simpan Nomornya Susi di WA Yang Mulia Saya lihat Susi Buat status Yang Mulia Dia foto selfie Selfie dia Foto dia sendiri Baru di Muka Di bibirnya dia itu Dia pasang stiker Yang bertuliskan Cukup tau aja Dia buat stiker Kayak gitu Yang Mulia Baru Manusia ini Kenapa Kenapa Ah udah lah Saya taruh hp saya Saya tidur Yang Mulia Nah karena saya tidurnya Kan Kasur satu nih Yang Mulia Satu kasur Karena saya tidurnya Bukan yang dekat tembok Saya tidurnya dekat Jalan turun kan Jadi pada saat Almarhum Sekitar jam satu itu Masuk mau ke Apa Masuk mau tidur Dia harus melangkai saya Ya saya Pas dia melangkai saya Saya kebangun Yang Mulia Saya bangun Eh bang Dia tidur Dia sempat Lengok AWP sedikit Baru habis itu dia istirahat Lalu langsung istirahat Yang Mulia Sampai pagi Sampai pagi Yang Mulia Jadi Peristiwa apa yang terjadi Di Magelang Saudara tidak tahu Tidak tahu Yang Mulia Riki ngomong Apa Tidak mau cerita Saya Saya gak bertanya ke Bang Riki Kuat Saudara kuat tidak bercerita Almarhum juga tidak cerita Susi tidak cerita Siap Yang Mulia Cuman tinggal Riki Yang Saudara gak tanya Bang Riki Karena itu Bang Riki masih di atas Kalau gak salah Yang Mulia Oke Saat Saudara Diajak Saudara Riki Untuk mengambil Senjatanya Almarhum Saudara gak nanya Ada apa sih Bang Kok diambil Tidak nanya Yang Mulia Terus Saudara hanya bantu Nyariin saja Hanya bantu mencarikan Tapi Saudara gak terpikir Ada apa sih sebenarnya ini Gak terpikir Yang Mulia Gak terpikir